Menyusulakan adanya pekerjaan LRT Setia Budi, jalan Setia Budi Tengah akan ditutup dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Jona Hamonangan dan Juru Kamera, Berki Marindoser, Tapilodronia, Nuara, Macah. Selamat pagi Jona, bagaimana progres kelanjutan dari pengerjaan LRT di Setia Budi? Ya, selamat pagi ya sih terkait dengan pembangunan LRT, lebih tepatnya koridor Cawang Duku Atas, maka akan dilaksanakan penutupan jalan. Di mana penutupan jalan ini dilaksanakan mulai dari arah masuk jalan Setia Budi Tengah. Rekan-rekan penutupan ini, ini memang dilakukan dalam rangka pemasangan yang panjang dan juga dari penyelesaian, dari pemasangan dari LRT atau dari Light Rail Transit. Di mana nanti pemasangan atau mungkin dari pembangunan sendiri, itu saja akan ada penutupan jalan yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2019 atau hari ini sampai tanggal 30 September 2020. Kalau kita lihat saat ini, memang belum ada rekesa lalu lintas atau belum ada penutupan jalan, tapi direncanakan nanti pukul 9 lewat atau 9 pagi ini sudah ada dilaksanakan penutupan jalan. Yang itu menandakan bahwa masyarakat sudah tidak bisa lagi melewati jalan ini, khususnya dari arah jalan Sudirma menuju arah Kuningan. Terkait dengan adanya penutupan, ini memang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menyelesaikan atau mempercepat khususnya proses pembangunan, di mana kalau kita lihat adanya pembangunan LRT ini sudah ditunggu oleh masyarakat, apalagi terkait dengan adanya integrasi transportasi Indonesia. Terkait dengan adanya integrasi transportasi khususnya yang ada, ini merupakan salah satu percontohan. Apalagi kalau kita lihat dari adanya koridor LRT, cawang Duku Atas, ini merupakan adanya satu sistem, apalagi penghubung dari adanya stasiun dari LRT, Duku Atas, akan tersambung dengan koridor Tras Jakarta, khususnya dari halte Duku Atas. Terkait dengan adanya penutupan jalan dari Setia Budi Tengah ini, ini merupakan salah satu bentuk dari upaya pemerintah agar mempercepat, agar masyarakat bisa melewati jalan atau memakai asfasitas dari LRT Duku Atas ini. Kalau kita lihat saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui wacana dan penutupan, di mana tadi pukul 6 pagi kami sempat berbincang kepada pengendara motor dan sama sekali belum mengetahui adanya rekaya salur lintas dan adanya penutupan jalan. Dan itu saja merupakan salah satu tugas pemerintah agar masyarakat, khususnya masyarakat RKI Jakarta, bisa mengetahui kira-kira jalan mana setia ditutup dan mereka harus menerima jalan mana, khususnya apalagi kalau kita lihat penutupan sendiri cukup lama, berdasarkan sama satu tahun, dan terlebih lagi daerah ini merupakan daerah dari segetiga emas ekonomi Jakarta. Jadi tidak hanya dari Katus Broto, tapi juga Subirman dan Kuningan. Tapi memang kalau kita lihat manfaat dari adanya LRT ini harus bisa kita rasakan setelah nanti pembangunan LRT jadi. Jadi memang terkait dengan penutupan ini, masyarakat harus bisa menerima terkait dengan adanya dampak penutupan, dikarenakan nanti ada dampak ekonomi yang lebih menguntungkan dari adanya penutupan. Untuk situasi saat ini, kalau kita lihat memang situasi sudah mulai padat, ini dikarenakan imbas dari masyarakat yang sudah mulai bekerja oleh Gurel setelah libur lebaran, dan daerah yang tempat saya berdiri atau jalan setiap di tengah ini merupakan daerah yang cukup padat, cukup banyak kendaraan, baik dari roda 2, roda 4, bahkan juga dari beberapa kendaraan umum yang melihat jalan ini, disebabnya adanya penutupan, khususnya dari jalan setiap di tengah, ini akan berdampak cukup besar, khususnya pada kepadatan dan kemacetan yang ada, khususnya di area Jakarta Pusat dan Jakarta Setan. Ya sih. Ya, Jona, apakah akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di tempat tersebut nantinya? Ya, ya sih, dari data yang kami dapatkan memang ada rekayasa lalu lintas, di mana rekayasa lalu lintas ini langsung dilakukan oleh dinas perhubungan. Untuk rekayasa lalu lintas akan dibuat sistem di mana rekayasa sendiri akan dimulai mulai dari tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 30 September 2020. Untuk dari Tanah Abang yang menuju ke arah Rasuna Said, maka akan ada pengalihan jalan, yaitu melewati dari Jalan Margo Nojoy Kusumo, terus melewati Jalan Galunggung, Kawasan Landmark, Jalan Sundirman, Jalan Setiap Budi Raya, Jalan Setiap Budi Tiga, dan terakhir ke arah Rasuna Said. Sedangkan untuk arah sebaliknya, dari arah Rasuna Said menuju Tanah Abang Sundirman, dialihkan dari Jalan Rasuna Said menuju Jalan Haos Cokominoto, selanjutnya Latuh Harari, hingga bisa melewati khususnya ke arah Tanah Abang Sundirman. Terkait dengan penutupan ini, perlu diketahui bahwa untuk penutupan dari jalan, khususnya Setiap Budi Tiga ini, ini mulai dari flyover Haos Cokominoto atau flyover yang ada di Kuningan menuju Landmark Tower yang kurang lebih ada posisinya di sebelah kanan saya. Jadi memang tidak menutup seluruh areal, tapi hanya menutup satu bidang jalan, dan diharapkan masyarakat bisa mempelajari dari kondisi jalan agar mereka bisa terhindar dari adanya kepadatan dan kemacetan, khususnya ketika melewati atau berkoneksi dari jalan Setiap Budi Tiga ini. Baik Jonah, terima kasih atas informasi Anda pemirsa. Demikian Jonah Hemodangan dan Jurukamera Berki Marido, serta Pilatroni Anwaramacca melaporkan langsung dari Setiap Budi Jakarta.